Abadi, Raja Abadi Litian dan yang lainnya sudah mati. Dia mungkin sudah mati, tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Di kapal perang, Selfless True Immortal dan yang lainnya saling memandang. Kemudian, mereka menggunakan akal ilahi mereka untuk memindai kedua mayat itu. Pada akhirnya, mereka yakin bahwa mereka sudah mati. Jejak ketakutan muncul di wajah mereka. Pencipta delapan kesengsaraan yang bermartabat terbunuh di depan semua orang dengan satu tebasan. Yang terpenting, mereka tidak melihat orang yang melakukannya. Poin ini cukup untuk menjelaskan semuanya. Memang ada sembilan ahli penciptaan kesengsaraan di wilayah keluarga Wang. Mungkinkah itu benar-benar mayat iblis kemuliaan Yuan? Semua orang, termasuk Raja Abadi Yuting, memiliki sedikit rasa takut di mata mereka. Raja Abadi Yuting dengan cepat mengendalikan kapal perang tersebut. Kapal perang raksasa itu dengan cepat mundur di depan mata para penggarap di kota leluhur klan Wang. Kemudian, kapal perang itu berbalik dan menghilang ke cakrawala seperti bintang jatuh. Lari, lari. Para penggarap di kota leluhur menatap pemandangan ini dengan mulut ternganga. Kemudian, mereka semua melirik keluarga Wang dengan ketakutan. Sementara itu, banyak penggarap di bawah komando kota abadi pengembangan Dao masih bersembunyi di antara para penggarap kota leluhur klan Wang. Mereka merasa identitas mereka belum terungkap, jadi mereka tidak melarikan diri bersama Raja Abadi Yuting dan yang lainnya. Mereka sangat terkejut karena Raja Abadi Litian dan Raja Abadi Yuting telah terbunuh dengan satu serangan, namun pada saat yang sama, mereka ingin memastikan siapa sebenarnya yang berada di wilayah klan Wang. Mari kita putus. Selama jangka waktu ini, jangan saling menghubungi dan melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Mari kita amati secara rahasia dulu. Ya, ayah, bagaimana kabarnya? Menurut Anda siapa yang mampu melakukan tebasan itu? Kunpeng Uyu memandang Kunpeng Agung Sage dan tersenyum. Raja Abadi Litian dan Raja Abadi Kian Yuan adalah master penciptaan delapan kesengsaraan. Pihak lain haruslah master pencipta sembilan kesengsaraan agar dapat membunuh mereka dengan begitu bersih. Saya mendengar bahwa kemuliaan Yuan Beixuan memiliki hubungan dekat dengan kemuliaan Si Le dari perlombaan boneka darah. Mungkinkah dia yang menyerang? Sage Agung Kunpeng berkata dengan sungguh-sungguh. Kunpeng Uyu sedikit terkejut. Memang ada seorang kultifator wanita di kelompok Ningki, dan dia tidak bisa melihat melalui kultifasinya. Dia pasti berada di alam penciptaan, tapi... Jika yang mulia musik ular dan yang mulia piton mengambil tindakan, mengapa dia menunggu sampai hari ini? Dengan kemampuannya, saya khawatir dia bahkan tidak bisa mengalahkan dewa tertinggi. Beraninya dia membunuh penjaga kiri dan kanan dewa tertinggi. Kunpeng Uyu tersenyum. Petapa Agung Kunpeng melamun untuk beberapa saat? Mungkin tebakan putranya benar. Apakah orang itu benar-benar kembali? Namun, ini terlalu sulit dipercaya. Eksistensi yang telah ditekan di penjara abadi sebenarnya bisa meninggalkan penjara abadi. Sejak petapa Agung Kunpeng mengetahui tentang keberadaan penjara abadi, dia secara tidak sadar menanyakannya. Dia juga tahu bahwa banyak ahli penciptaan sembilan kesengsaraan telah ditekan di penjara abadi oleh Kaisar Langit Daoyan selama ratusan ribu tahun atau bahkan jutaan tahun, tetapi tidak ada seorang pun yang pernah keluar dari penjara abadi. Ayah, aku punya saran. Kunpeng Uyu tersenyum. Saran apa? Petapa Agung Kunpeng sedikit terkejut. Saat berikutnya, ekspresinya berubah drastis, karena Kunpeng Uyu sudah terbang keluar jendela, langsung menuju gerbang keluarga Wang yang rusak. Anak ini sudah terlambat bagi sage Agung Kunpeng untuk menghentikannya. Dia menatap punggung Kunpeng Uyu dengan wajah pucat, menghela nafas dalam hati, dan terbang mengejarnya. Siapa dua orang itu? Kenapa dia masih berani pergi ke wilayah klan Wang? Apakah mereka tidak takut mati? Eh, mengapa mereka terlihat akrab? Biarkan aku berpikir. Banyak kultifator yang berpikir keras ketika mereka melihat Kunpeng Gritsage dan Kunpeng Uyu. Tidak lama kemudian, seorang kultifator tersentak dan berkata, itu adalah Petapa Agung Kunpeng dan Kunpeng Uyu. Aku tidak menyangka mereka berdua akan datang juga. Saat ini, Kunpeng Uyu sudah berjalan ke pintu masuk utama. Dia mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan menemukan pintu berwarna merah terang yang rusak di antara reruntuhan. Kemudian, di bawah pengawasan orang banyak, Kunpeng Uyu mengetuk pintu beberapa kali dan berdiri diam di sana. Petapa Agung Kunpeng berjalan ke arah Kunpeng Uyu dan mengirimkan transmisi suara. Mengapa kamu begitu ceroboh? Jika kejadian hari ini menyebar, Kaisar Langit Daoyan pasti akan berpikir bahwa ras Kunpeng ada hubungannya dengan mereka. Ayah, ini mungkin kesempatan bagi perlombaan Kunpeng untuk bangkit kembali. Jika kita tidak memihak sekarang, kapan lagi? Kunpeng Uyu tersenyum. Bahkan jika kemuliaan Yuan Mistik Utara kembali, apakah menurutmu Kaisar Langit Daoyan tidak akan mampu menekannya lagi? Ekspresi Kunpeng Gritsage sedikit jelek. Ya, ini intuisiku. Kunpeng Uyu mengangguk. Para pembudidaya di sekitarnya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka ketika mereka melihat tindakan Kunpeng Uyu. Apa tujuan mengetuk pintu gerbang beberapa kali? Namun, mereka langsung mengetahui apa tujuan Kunpeng Uyu. Sesosok tiba-tiba muncul di depan mereka berdua dan menatap mereka dengan dingin. Ikuti aku. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Sialan, bagaimana kamu bisa membuatku melakukan sesuatu yang hanya dilakukan oleh para pelayan? Pangeran ketiga Ming berpikir dengan enggan saat wajahnya menjadi dingin. Kunpeng Uyu melirik Kunpeng Gritsage dan mengikutinya. Sage Agung Kunpeng ragu-ragu selama tiga tarikan napas sebelum mengikuti. Semua petani tersentak saat melihat ini. Apakah Kunpeng Uyu gila? Tidak peduli seberapa kuat orang di dalam atau apakah dia adalah mayat iblis kemuliaan Yuan, dia hanyalah semut kaisar langit Daoyan yang bisa menekannya kapan saja. Bukankah itu akan memberitahu dunia bahwa Raskunpeng memiliki hubungan baik dengan keluarga Wang jika mereka tetap pergi ke keluarga Wang? Apa yang kalian pikirkan? Apa lagi yang bisa kita pikirkan? Di lantai dua sebuah restoran, Gritsage of Middleland melihat ke arah Green Abyss Gritsage dan yang lainnya. Selain Sage Agung Baksia, Sage Agung Naga Bangga, Sage Agung Matahari Murni, Sage Agung Kunpeng, dan Sage Agung Swanzen, dua sage lainnya semuanya hadir. Ditambah lagi, ada satu orang lagi. Itu adalah Sage Agung Naga Kaca. Mereka bertiga telah melihat tindakan Sage Agung Kunpeng dan Sage Agung Swanzen, tetapi mereka tidak dapat memahaminya. Bukankah seharusnya mereka mencari keberuntungan dan menghindari bahaya? Mengapa keduanya terjun ke air berlumpur ini? Mengapa kita tidak pergi dan melihatnya? Saran Sage Agung Jurang Hijau. Tidak. Sage Agung Naga Kaca menggelengkan kepalanya. Dia akhirnya mendapatkan kembali kebebasannya dan tidak ingin ditekan lagi setelah beberapa ribu tahun. Mari lihat. Saran Sage Agung dari negeri tengah. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Sage Agung Swanzen. Jika dia tidak perlu mengkhawatirkan Kaisar Langit Daoyan, dia pasti akan pergi ke keluarga Wang untuk melihatnya. Itu benar-benar Sage Agung Swanzen. Dipimpin oleh Pangeran Ming ketiga, petapa Agung Kunpeng melihat Ningki dan yang lainnya. Matanya pertama kali tertarik pada Sage Agung Swanzen, tetapi Kunpeng Wuyu memandang Ningki sambil tersenyum dan membungku hormat. Kamu kenal saya. Sage Agung Swanzen sedikit terkejut. Hah. Petapa Agung Kunpeng tercengang. Sepertinya Sage Agung Swanzen tidak mengenalnya. Ini adalah petapa Agung Kunpeng, salah satu dari tujuh petapa yang ada di sini bersamamu. 2063. Teman atau musuh? Kata Sage Agung Swanzen. Tekanan samar dari tubuhnya membuat Kunpeng grid Sage bergidik ketakutan. Jejak rasa iri muncul di kedalaman matanya. Sage Agung Swanzen, yang budidayanya hampir sama dengan miliknya, sebenarnya telah mencapai level ini hanya dalam beberapa ribu tahun. Namun, mengapa ingatan Sage Agung Swanzen sepertinya telah hilang? Dia bahkan tidak tahu apakah dia teman atau musuh. Itu teman, teman. Petapa Agung Kunpeng tersenyum malu-malu. Sage Agung Swanzen tersenyum ketika mendengar ini. Dia melangkah maju dan memeluk Kunpeng grid Sage. Dia berkata, Maaf, ada yang salah dengan ingatanku. Aku tidak dapat mengingatmu. Tapi tidak apa-apa. Sejak aku kembali, kita bisa menghabiskan waktu bersama. Sage Agung Kunpeng sedikit terkejut dengan perilaku Sage Agung Swanzen. Bagaimana orang yang dulunya sangat dingin bisa menjadi seperti ini? Rok Wuyu, Kita sudah lama tidak bertemu, kan? Saya ingat Anda mencoba membunuh saya saat itu. Ningki memandang Kunpeng Wuyu sambil tersenyum dan berkata, Yuan Yang Mulia Beixuan masih ingat hal seperti itu. Kunpeng Wuyu tertawa. Orang ini pernah mencoba membunuhnya sebelumnya. Cara pangeran ketiga memandang Kunpeng Wuyu tiba-tiba berubah. Meskipun basis budidaya Kunpeng Wuyu saat ini tidak berbeda dengan semut di matanya, dia memutuskan untuk berbicara baik dengan Kunpeng Wuyu tentang bagaimana dia memburu Ningki saat itu sehingga dia bisa melampiaskan amarahnya. Namun, ketika saya menerobos ke alam transendensi, hanya Anda yang tidak bergerak. Saya sangat mengagumi Anda karena itu. Ningki tersenyum. Kunpeng Wuyu tersenyum mendengar ini. Yuan Fenerate Beixuan tidak membunuhku saat itu karena ini, kan? Apa lagi yang kamu pikirkan? Kamu hampir membunuhku. Ningki tertawa. Petapa agung Kunpeng merasa ngeri. Dia menatap Kunpeng Wuyu, mencoba memberitahunya untuk tidak melanjutkan topik ini. Bagaimana jika kemuliaan Yuan Mistik Utara marah dan membunuh mereka berdua? Hampir membunuhnya. Mata pangeran Ming ketiga berbinar saat dia memandang Kunpeng Wuyu dengan tatapan lebih lembut. Namun, setelah dipikir-pikir, jika Kunpeng Wuyu membunuh orang terkutuk ini, mungkin dia tidak akan diperbudak hari ini. Jejak rasa kasihan muncul di mata pangeran Ming ketiga. Baiklah, jangan bicarakan ini lagi. Adakah yang perlu bantuan kalian berdua? Ningki tersenyum. Petapa agung Kunpeng menghela napas lega. Dia kemudian memandang Kunpeng Wuyu, tidak yakin dengan apa yang dipikirkan putranya. Antre. Kata Kunpeng Wuyu. Pilih satu sisi. Ningki memandang Kunpeng Wuyu sambil tersenyum tipis. Benar. Karena kemuliaan Yuan Beixuan bersedia menerima perlombaan boneka darah, dia seharusnya bisa menerima perlombaan Kunpeng, bukan? Meskipun Klan Rok tidak memiliki seorang penggarap tahap pencipta untuk saat ini, dalam hal garis keturunan, garis keturunan Klan Rok lebih mulia daripada Klan boneka darah. Ketika nenek moyang kita terbang ke sini dari daratan Klan Surgawi, kekuatannya pasti tidak lebih lemah dari Kaisar Langit Daoyan. Namun, seiring berjalannya waktu, Klan Rok secara bertahap menurun. Kata Kunpeng Wuyu. Anak ini. Petapa agung Kunpeng menatap Kunpeng Wuyu dengan bingung. Dia sebenarnya ingin memimpin seluruh klannya dan mengandalkan Ningki. Bukankah ini jelas-jelas membuat Kaisar Langit Daoyan menjadi musuh? Terbang dari daratan Klan Surgawi. Pembunuh abadi kemuliaan Yuan dan mayat iblis kemuliaan Yuan bertukar pandang dan melihat kilatan keraguan di mata masing-masing. Sebuah klan yang bahkan tidak memiliki seorang penggarap tahap pencipta mengaku berasal dari daratan Klan Surgawi. Tampaknya hal itu tidak terlalu bisa dipercaya, bukan? Berbeda dengan mereka berdua, ekspresi Gumyausian dan Pangeran Ming ketiga semakin berubah. Bagaimanapun, daratan Klan Surgawi adalah hal yang tabuh di penahanan abadi. Gumyausian sedikit lebih baik, karena dia tidak memiliki akses ke terlalu banyak masalah rahasia. Dia hanya tahu bahwa ada eksistensi yang sepenuhnya menentang penahanan abadi. Namun, Pangeran Ming ketiga menatap Kunpeng Wuyu dengan ekspresi sangat terkejut. Ketika sebagian besar ras iblis di penahanan abadi mengira bahwa pertunjukan, perang besar keabadian, suku Laut Meraj adalah palsu, dia telah mengetahui dari ayahnya, Raja Ular Kegelapan, bahwa hal ini benar-benar terjadi. Memang pernah terjadi pertempuran seperti itu di zaman kuno. Alasan mengapa keberadaan setan langit sangat sedikit kemungkinan besar karena perang besar antara dewa dan setan ini. Oleh karena itu, ketika Pangeran Ming ketiga mendengar Kunpeng Wuyu berkata bahwa dia berasal dari daratan kelan surgawi, seluruh auranya menjadi tidak biasa. Napasnya menjadi lebih keras dari biasanya, dan dia bahkan tidak menyadarinya. Yuan Yang Mulia Beiksuan, kamu tidak percaya padaku. Kunpeng Wuyu memandang Ningki. Ada seekor ikan di samudera utara yang disebut Kun. Kun itu sangat besar hingga panjangnya ribuan mil. Ia berubah menjadi seekor burung bernama Peng. Peng itu sangat besar hingga panjangnya ribuan mil. Saat itu terbang, sayapnya seperti awan di langit. Ningki memandang Kunpeng Wuyu dengan senyum tipis di bibirnya. Dia memberitahu mereka semua yang dia ketahui tentang Kunpeng yang tercatat di care Frey Roaming Manual. Lambat laun, Kunpeng Wuyu dan sage Agung Kunpeng terkejut. Mereka memandang Ningki dengan tidak percaya. Bagaimana dia tahu banyak tentang perlombaan Kunpeng? Petapa Agung Kunpeng terkejut. Bahkan Dewa Sempurna, Raja Abadi, dan kemuliaan Yuan dari Benua Tengah tidak pernah mengetahui bahwa wujud asli ras Kunpeng bisa berubah antara ikan dan burung. Ini adalah aturan yang diturunkan oleh patriark mereka. Ras Kunpeng hanya bisa berubah menjadi burung dan tidak diperbolehkan menampakkan wujud ikannya. Jika tidak, mereka akan dimusnahkan. Setiap anggota ras Kunpeng mengikuti aturan ini. Biarpun mereka mati dalam pertempuran di depan musuh, mereka tidak akan pernah membiarkan siapapun mengetahui wujud aslinya. Jika tebakanku benar, patriark dari rasmu pastilah sosok yang terkenal bahkan di klan surgawi. Ningki tersenyum. Yuan Fenerate Beixuan, kamu. Tahu asal usul ras kita. Kunpeng Uyu menatap Ningki dengan kaget. Saya tahu sedikit. Ningki tersenyum. Pembunuh kemuliaan Yuan dan mayat iblis kemuliaan Yuan bertukar pandangan terkejut. Sepertinya ras Kunpeng benar-benar berasal dari klan surgawi. Aku ingin tahu apakah yang mulia Yuan Beixuan. Kunpeng Uyu sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka akan menerima kejutan menyenangkan hari ini. Dia sangat ingin tahu seperti apa ras Kunpeng di klan surgawi. Hanya ini yang aku tahu. Aku tidak tahu apa-apa lagi. Jika kamu ingin tahu, kamu bisa pergi ke klan surgawi secara pribadi di masa depan. Ningki tersenyum. Apakah kamu yakin ingin membawa perlombaan Kunpeng di bawah komandoku? Ya. 2064. Petapa Agung Kunpeng pergi, namun tujuannya adalah membawa seluruh klan Roth ke kota leluhur klan Wang. Karena dia takut kota abadi pengembangan Dao akan mengirim orang lain untuk memusnahkan mereka ketika mereka mengetahui hal ini. Petapa Agung Kunpeng berhati-hati, dan dia meminta beberapa orang jenius dari klan yang cukup berbakat untuk meninggalkan benua Azure Dragon dan menyembunyikan identitas mereka. Dia tidak mengizinkan mereka menunjukkan diri mereka selama 100 tahun. Adapun permusuhan antara Ningki dan kaisar abadi Daoyan, dia percaya bahwa 100 tahun akan cukup untuk menentukan pemenangnya. Pada saat itu, jika Ningki kalah, mereka pasti akan mati, tetapi jika beberapa anggota klan mereka selamat, mereka tetap tidak akan dimusnahkan. Gunung Fang Chun Kuil Dewa Perang, Keluarga Wang, dan Ras Neraka Darah telah berada di Gunung Fang Chun selama beberapa dekade dan sangat akrab satu sama lain. Setiap kali seseorang meninggalkan Gunung Fang Chun untuk berlatih, pada dasarnya itu adalah satu orang dari Kuil Dewa Perang, satu orang dari Keluarga Wang, dan satu orang dari Ras Neraka Darah. Setiap kali Dongfang Hauji membuka lorong, setidaknya akan ada 100 tim yang keluar untuk berlatih. Untuk menghindari keberadaan Gunung Fang Chun, tim-tim ini tidak dapat kembali ke Gunung Fang Chun, terlepas dari apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Mereka harus menyembunyikan identitas mereka dan hidup dengan identitas lain. Mereka harus berbaur dengan berbagai dinasti surgawi dan menyampaikan informasi untuk Gunung Fang Chun. Namun, ada juga pengecualian. Misalnya, keberadaan seperti Little Yuer dan Zuo Linger dapat dengan bebas masuk dan keluar Gunung Fang Chun dengan bantuan Dongfang Hauji. Ini karena Dongfang Hauji tahu bahwa kecuali kemuliaan Yuan bergerak, pencipta sembilan kesengsaraan biasa tidak akan mampu menekan mereka. Mengambil langkah mundur, bahkan jika mereka ditekan, mereka pasti tidak akan mengungkapkan keberadaan Gunung Fang Chun. Pada saat ini, di Kuil Dewa Perang, kepala keluarga Wang saat ini, Wang Lin dan istrinya, kepala Kuil Dewa Perang, Dongfang Hauji, Ras Neraka Darah, dan Yang Mulia Sile semuanya sedang duduk di aula. Mereka telah menerima berita yang sangat penting sehingga mereka harus mengadakan pertemuan. Namun, semua orang sepertinya sedang menunggu seseorang. Tidak lama kemudian, selir suci membawa Yuer kecil, Zuo Linger, Fang Qin, dan Fang Su ke dalam aula. Nyonya Guru Kuil ada di sini. Timur Hauji tersenyum. Cold Sky Saintes tersenyum ke arah kerumunan, mengangguk, lalu duduk di kursi di sebelah Fei Yuting. Menurut berita dari para murid di luar, mayat iblis kemuliaan Yuan dan petapa Agung Suan Zen telah muncul bersama di kota leluhur keluarga Wang. Apakah kalian semua berpikir bahwa berita ini sengaja disebarkan oleh kota abadi ekspansi Dao untuk memancing kita masuk? Kata Dongfang Hauji dengan ekspresi serius. Hmm, ada sedikit keterkejutan di mata Wang Lin dan Wang Lin. Mereka telah berkultivasi secara tertutup selama bertahun-tahun, dan ketika mereka mendengar bahwa sage Agung Suan Zen telah muncul kembali, mereka terkejut. Di saat yang sama, ada kilatan kegembiraan di mata mereka. Entah berita ini benar atau salah, akhirnya ada harapan. Saya pikir kota abadi perkembangan Dao telah memperhatikan bahwa murid dari tiga klan kami telah mengubah nama mereka dan menyelinap ke berbagai dinasti abadi, dan berita ini digunakan untuk menarik kami masuk. Yang mulia Sile berkata dengan lemah. Dia adalah master penciptaan sembilan kesengsaraan, dan budidayanya jauh lebih kuat daripada Raja Iblis Sembilan Kata, jadi kata-katanya secara alami ditanggapi dengan serius. Nyonya Hallmaster, bagaimana menurut Anda? Dongfang Hauji memandangi selir suci langit dingin. Biarkan Fangkin dan Fangsu melakukan perjalanan. Mereka mengenalmu dan tingkat kultivasi mereka tidak tinggi, jadi mereka tidak akan menarik perhatian. Selain itu, mata-mata kota abadi pengembangan Dao seharusnya tidak bisa mengenali mereka. Selir suci langit dingin tersenyum. Itu bagus juga. Timur Hauji mengangguk. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba masuk ke aola. Semua orang tanpa sadar melihat sosok itu, dan kemudian mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Tuan Muda Yueer kecil dan Zuolinger berlari menuju Ningki dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Tuan Balai Dongfang Hauji dan yang lainnya berdiri dan membungkuk. Kejutan muncul di mata yang mulia Sileer ketika dia merasakan aura Ningki. Lalu, dia memandang Ningki dengan rasa ingin tahu. Mereka tidak bertemu satu sama lain selama kurang dari seratus tahun, tapi aura Ningki sudah mencapai tingkat yang menakutkan. Meskipun kekuatan tempur Ningki kuat saat itu, tingkat kultivasinya tidak tinggi, dan dia jauh dari alam kesengsaraan ke-9. Tapi sekarang, sangat berbeda. Yang mulia Sile menilai bahwa tingkat kultivasi Ningki saat ini setidaknya sebanding dengan para kemuliaan Yuan Puncak itu. Suamiku, kamu kembali. Selir suci langit dingin bangkit sambil tersenyum dan berjalan ke arah Ningki. Ningki menatap perutnya. Dia tidak melihatnya selama beberapa dekade, dan perutnya membuncit. Namun, masih ada waktu yang lama sebelum tanggal lahirnya. Ningki mengamatinya dengan kesadaran rohnya dan menemukan bahwa anak kecil di perutnya penuh vitalitas. Beberapa dekade mungkin merupakan waktu yang sangat lama bagi manusia, tetapi bagi para kultivator, itu hanya beberapa lusin hari. Oleh karena itu, Ningki sudah lama tidak pergi. Penampilannya saat ini tidak berbeda dari sebelumnya, dan dia tidak memiliki tubuh setinggi 5 meter. Ini karena dia menghadapi badai kehampaan dalam perjalanan kembali dari penjara abadi. Badai kekosongan tidak hanya tidak membunuhnya, tetapi juga membantunya menyempurnakan ki iblis di tubuhnya. Ningki hanya mempertahankan tubuh setinggi 5 meter karena dia tidak ingin dikenali terlalu dini. Orang nakal itu, apakah dia masih di dalam perutmu dan tidak mau keluar? Ningki terkekeh. Selir suci langit dingin tersenyum dan mengulurkan tangan untuk menyentuh perutnya dengan sedikit kasih sayang di wajahnya. Kemudian, Ningki menyapa Wang Lin dan istrinya, Dongfang Hauji, Yang Mulia Sile, dan Yang Mulia Sile sebelum duduk di tengah. Wang Lin dan istrinya sedikit bersemangat. Wang Lin memimpin dan berkata, Bei Suan, ada kabar bahwa sage agung Suan Zen telah kembali ke kota leluhur keluarga Wang. Benarkah? Itu benar. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Dongfang Hauji dan yang lainnya tidak menganggapnya aneh. Sejak mereka melihat Ningki, mereka sudah menduga bahwa berita di luar itu benar dan itu bukanlah berita palsu yang sengaja disebarkan oleh Dao Development Celestial City untuk memikat mereka. Wang Lin dan Fei Yuting menghela nafas lega. Mengetahui bahwa sage agung Suan Zen masih hidup sudah merupakan kabar terbaik. Namun, Ningki mengubah topik dan berkata sambil tersenyum masam, ketika petapa agung Suan Zen dijebloskan ke penjara abadi, pikirannya diserang oleh Ki Iblis. Sekarang dia tidak memiliki ingatan dan bukan lagi petapa agung Suan Zen di masa lalu. Seolah-olah dia telah menjadi orang yang berbeda. Jangan terlalu kaget saat melihatnya. Yah, dia sudah menikah di penjara abadi. Wang Lin dan Fei Yuting awalnya terkejut dengan kata-kata Ningki, tetapi ketika mereka mendengar kalimat terakhir, mereka tercengang. Apa yang dikatakan Ningki? Wang Lin tidak percaya. Ayahnya mencarikannya. Ibu Tiri. Cucu yang baik? Apa? Apa yang baru saja kamu katakan? Aku tidak mendengarnya dengan jelas. Bisakah kamu mengatakannya lagi? Fei Yuting tercengang. 2065. Kota leluhur keluarga Wang. Mengapa belum ada pergerakan apapun dari kota abadi pengembangan Dao? Dua penjaga Dewa Ilahi meninggal di sini, tetapi Dewa Ilahi tidak muncul. Apakah Dewa Tertinggi takut? Set, pelankan suaramu. Ada mata-mata di mana-mana. Jika mereka mendengarmu, kamu akan kehilangan nyawamu. Para penggarap di kota leluhur bingung. Sudah lebih dari sebulan sejak kematian Raja Abadi Litian dan Raja Abadi Qian Yuan, namun masih belum ada pergerakan. Ada susunan teleportasi di benua Tengah, jadi mereka seharusnya sudah tiba di benua Azur Red Dragon dalam waktu satu bulan. Apakah orang-orang dari enam Dao Sekte Reinkarnasi telah tiba? Mereka di sini. Mereka di sana. Kuil Kuno Sembilan Fantasi dan Sekte Iblis Mental juga ada di sini. Kelompok demi kelompok pembudidaya memasuki kota leluhur keluarga Wang dengan cara yang sangat sederhana. Mereka adalah Sekte Enam Jalan Reinkarnasi, Sekte Setan Hati, Sekte Yin Yang, Sekte Setan Sembilan Kata, Sekte Pertempuran, dan Kuil Kuno Sembilan Fantasi. Semuanya dipimpin oleh Master Sekte Terkuat dari Sekte Masing-Masing. Begitu mereka memasuki kota leluhur keluarga Wang, mereka segera berpencar. Para murid di bawah mereka berpencar, dan hanya Yang Mulia Iblis Sembilan Kata dan yang lainnya yang diikuti oleh tiga hingga lima eksistensi tingkat tua. Kakak Senior Nightless, apakah menurutmu mayat iblis kemuliaan Yuan benar-benar bisa keluar dari penjara abadi? Xiao Wuye memiliki dua saudara muda di sisinya. Kedua Junior Brother itu sepertinya sedikit takut. Setelah mereka pergi, keduanya masih mengikuti Xiao Wuye dari dekat. Salah satu dari mereka mau tidak mau bertanya. Mustahil. Xiao Wuye berkata dengan acuh tak acuh. Ketika kedua Junior Brother-nya mendengar ini, mereka segera menghela nafas lega di dalam hati, dan kulit mereka menjadi sedikit lebih baik. Selain enam sekte besar, sekte kelas satu dan sekte kelas dua lainnya tiba di kota leluhur keluarga Wang satu demi satu. Para penggarap yang jeli memperhatikan bahwa jumlah penggarap di kota leluhur keluarga Wang telah meningkat beberapa kali lipat selama sebulan terakhir. Jika kita benar-benar menghitungnya, kemungkinan 70 hingga 80 persen dari para penggarap di kota leluhur keluarga Wang adalah anggota Faksi Kaisar Langit Daoyan. Lambat laun, para penggarap yang tergabung dalam Faksi Kaisar Abadi Daoyan tidak setakut pada awalnya, dan seolah-olah mereka telah menemukan sebuah keluarga besar. Keyakinan mereka tumbuh setiap hari karena mereka tahu bahwa pasukan kota Abadi Daoyan akan segera tiba. Eh! Beberapa petani memperhatikan bahwa Cakrawala gelap, seolah-olah banyak orang bergegas mendekat. Tentara telah tiba. Ada yang salah. Itu adalah murid klan Wang. Semua orang tercengang. Puluhan ribu murid klan Wang, dipimpin oleh para tetua, terbang ke udara di atas kota leluhur. Mereka menatap mereka sebelum terbang kembali ke wilayah klan Wang. Harus diketahui bahwa murid-murid klan Wang tidak lebih dari sisa pelaku kejahatan. Mereka dibenci seperti tikus jalanan yang ingin dihajar semua orang. Itu penjaga pembunuh naga Wang Song. Itu benar. Itu memang dia. Saya mendengar bahwa dia memiliki hubungan yang baik dengan kemuliaan Yuan Beixuan. Dan ketua olah penegakan hukum, Wang Tong. His, para tetua klan Wang yang telah hilang selama bertahun-tahun semuanya telah muncul, bersama dengan puluhan ribu murid klan Wang. Apakah mereka tidak akan bersembunyi lagi? Para penggarap dari berbagai sekte menyaksikan dengan dingin ketika para murid klan Wang melewati mereka. Di masa lalu, mereka akan menekannya tanpa ragu-ragu. Namun, situasinya berbeda sekarang. Ada ahli misterius yang tersembunyi di wilayah klan Wang, dan mereka tidak berani bertindak gegabuh sebelum memastikan identitas ahli ini. Ini termasuk yang mulia iblis sembilan neder dan sembilan pencipta kesengsaraan lainnya. Beberapa hari kemudian, para murid klan Wang terus kembali ke kota leluhur Wang dari dunia luar, termasuk para murid Allah Dewa Perang dan Ras Neraka Darah. Kota leluhur Wang yang awalnya tenang menjadi sangat hidup. Banyak pembudidaya melihat murid klan Wang memperbaiki gerbang utama dan masuk dan keluar, seperti di masa lalu. Banyak kultifator yang telah tinggal di kota leluhur Wang selama bertahun-tahun merasakan keakraban ketika melihat pemandangan ini. Mereka merasa kota leluhur Wang telah kembali ke keadaan semula. Mereka semua kembali. Hanya sage agung suan zen dan mayat iblis kemuliaan Yuan yang membuat mereka kembali tanpa takut dibunuh oleh kaisar abadi. Mungkinkah ada alasan dibalik ini yang kita tidak tahu? Yang mulia iblis sembilan neder dan yang lainnya berkumpul, terutama karena mereka bingung dengan keributan di sini. Mungkinkah dia juga sudah kembali? Wajah enam jalan tampak serius. Apakah kamu mengatakan kemuliaan Yuan Beixuan? Mata penguasa iblis dunia bawah menjadi dingin. Ketika semua orang mendengar ini, mereka saling memandang dan diam. Jika mayat iblis kemuliaan Yuan bisa meninggalkan penjara abadi, maka orang itu pun juga bisa. Namun, penjara abadi selalu dijaga oleh kaisar abadi. Bagaimana mereka bisa meninggalkan penjara abadi dengan diam-diam? Zan King Kong berkata dengan ekspresi gelap. Mari kita tunggu. Ketika Dewa Ilahi dan yang lainnya tiba, semuanya akan menjadi jelas. Kata yang mulia iblis dunia bawah dengan dingin. Dalam sekejap mata, satu bulan lagi telah berlalu. Selama bulan ini, petapa agung Kunpeng juga membawa suku Kunpeng ke wilayah keluarga Wang. Ketika sage agung dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka yakin bahwa sage agung Kunpeng telah memihak keluarga Wang. Namun, mereka bingung mengapa petapa agung Kunpeng mengambil inisiatif untuk terlibat dalam kekacauan ini saat ini. Gerbang rusa abadi sejati telah tiba. Malam kegelapan abadi yang sejati telah tiba. Fasea abadi sejati telah tiba. Hai! Satu demi satu, Dewa Sempurna tiba dengan banyak penggarap di belakang mereka. Namun, mereka memiliki pemahaman diam-diam dan tidak memasuki kota leluhur keluarga Wang. Sebaliknya, mereka berdiri di udara di kapal perang masing-masing ketika mereka berada ratusan mil jauhnya dari kota leluhur keluarga Wang. Bendera yang berkibar di kapal perang memungkinkan orang untuk membedakan dengan jelas asal-muasal kapal perang tersebut. Kota abadi Daoyan telah bergerak. Sepertinya tidak akan lama lagi kekuatan utama Dewa Ilahi akan tiba. Mungkin akan ada pertempuran besar di sini. Kita harus meninggalkan kota leluhur keluarga Wang terlebih dahulu. Itu benar. Segera, kota leluhur keluarga Wang menjadi jarang penduduknya lagi. Semua penggarap meninggalkan kota leluhur keluarga Wang dan hanya berani menonton dari jauh. Setelah satu bulan berikutnya, hampir seluruh 300 dinasti surgawi di benua tengah telah tiba. Selain dinasti surgawi ini, pasukan di bawah kaisar abadi Daoyan juga telah tiba. Ribuan kapal perang dengan pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi kota leluhur keluarga Wang. Para penggarap lain yang telah tiba tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap ketika mereka melihat pemandangan ini. Mungkinkah kota abadi Daoyan telah memastikan bahwa mayat iblis kemuliaan Yuan dan yang lainnya benar-benar merangkak keluar dari penjara abadi? Tidak lama kemudian, sebuah kapal perang yang beberapa kali lebih besar dari semua kapal perang lainnya, dengan aura yang lebih menakutkan, tiba-tiba menjulurkan kepalanya keluar dari kehampaan. Pandangan semua orang beralih ke kapal perang ini, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan, 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 ketakutan, dan emosi yang rumit. Sembilan yang mulia iblis dunia bawah dan yang lainnya terbang dan mendarat di kapal perang ini. Di garis depan kapal perang berdiri seorang kultifator muda. Dia memasang ekspresi menyeramkan saat dia menatap ke arah wilayah keluarga Wang. Ikan besar telah mengambil umpannya. 2066. Salam, Yang Mulia dan Yang Mulia Yuan Han Fei. Yang Mulia Iblis Dunia Bawah dan yang lainnya menangkupkan tangan untuk memberi salam. Kapal perang kolosal ini sangat mencolok di antara banyak kapal perang. Warnanya benar-benar merah darah, dan kabut merah samar darah membara di bagian luarnya. Selain tenaks dan kemuliaan Yuan Han Fei, pasukan dewa terkuat dari kota abadi ekspansi Daoyan juga berdiri di sana. Pada saat ini, semua master kapal perang sedang melihat keledai tangguh itu satu demi satu. Sepertinya mereka sedang menunggu pesanannya. Para pembudidaya biasa di sekitarnya sangat ketakutan sehingga mereka bahkan tidak berani bernapas. Suasana di sekitar berangsur-angsur menjadi tegang. Apakah Raja Abadi Litian dan Raja Abadi Kian Yuan benar-benar mati? Keledai yang ulet berkata dengan acuh tak acuh. Penguasa Iblis Dunia Bawah datang dan menangkupkan tangannya sambil berkata dengan suara rendah, Aku sudah menyelidikinya, dan tak terhitung banyaknya penggarap yang melihatnya hari itu. Kedua Raja Langit itu memang mati di wilayah keluarga Wang. Saat ini, sebuah kapal perang terbang menuju Tenaks dan yang lainnya. Semua orang terkejut saat melihatnya. Tapi ketika mereka melihat master kapal perang itu, mereka langsung mengerti. Banyak makhluk abadi mengungkapkan ekspresi aneh di mata mereka. Ada keserakahan dan pemujaan. Yuting memberi salam kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kapal perang itu perlahan berhenti, Raja Abadi Yuting melonjak ke langit dan mendarat di depan Tenaks dan yang lainnya. Dia membungkuh hormat dan berkata, Raja Abadi Yuting, ada apa? Tenaks sedikit mengerutkan alisnya. Saya berada di sana ketika Raja Abadi Litian dan Raja Abadi Kian Yuan meninggal. Raja Abadi Yuting berkata dengan suara rendah. Semua orang sedikit terkejut. Setelah itu, mereka menoleh untuk melihat Raja Abadi Yuting saat tatapan aneh muncul di mata mereka. Raja Abadi Litian dan Raja Abadi Yuting keduanya meninggal tetapi dia sebenarnya baik-baik saja. Oh, ceritakan detailnya padaku. Tenaks mendengus dingin. Raja Abadi Yuting menceritakan semua yang dia lihat hari itu dalam beberapa kata. Ekspresi semua orang menjadi lebih serius. Kemuliaan Yuan Hanfei memandang keledai ulet dan berbisik. Yang mulia, apakah menurutmu kemuliaan Yuan mayat iblis benar-benar keluar dari penjara abadi? Omong kosong. Keledai yang ulet mendengus dingin. Ekspresi Yuan Venerate Hanfei sedikit berubah, dan dia tetap diam. Namun, ada sedikit kemarahan di kedalaman matanya. Sebagai kemuliaan Yuan, keledai ulet tidak memberinya wajah sama sekali. Jika bukan karena Dewa Surgawi Daoyan, dia tidak akan berdiri di sana dan menderita. Yang mulia iblis dunia bawah dan yang lainnya semakin membungkuk. Mereka bisa merasakan bahwa tenasius Dong Kei sangat marah. Kalau tidak, ia tidak akan merendahkan kemuliaan Yuan Hanfei. Pada saat ini, siapapun yang memprovokasi keledai kecil yang keras kepala itu mungkin akan mati dengan sangat menyakitkan. Saya tidak percaya ada orang yang bisa keluar dari tempat seperti penjara abadi. Orang terkutuk itu mencoba mempermainkan kita. Hari ini, aku akan membuatnya mengungkapkan sifat aslinya. Keledai tangguh itu mencibir. Tidak ada yang meragukan kata-katanya. Lagi pula, ada hampir 300 Dewa Sejati di sini. Setiap Dewa Sejati memiliki setidaknya 10 ribu bawahan, dan yang terbanyak adalah beberapa puluh ribu dari mereka. Puluhan juta penggarap dapat dengan mudah meratakan kota leluhur keluarga Wang, apalagi mengungkap identitas musuh yang sebenarnya. Dengarkan, bajingan di dalam. Aku akan menunggu di sini selama 10 nafas. Jika kamu tidak menunjukkan dirimu, aku akan memastikan kamu mati tanpa kuburan. Keledai tangguh itu mendesak kapal perang untuk terbang ke depan dan menatap ke arah kota leluhur keluarga Wang. Suaranya menyebar ke segala arah di bawah pengaruh kekuatan ciptaan. Pada dasarnya, suara keledai tangguh bisa terdengar dalam radius beberapa ribu mil. Para pembudidaya di dekatnya sangat menantikannya. Setelah menunggu begitu lama, mereka akhirnya bisa mengetahui apakah pembangkit tenaga listrik di tanah leluhur keluarga Wang adalah Yuan Venerate Devil Course. Begitu keledai tangguh itu selesai berbicara, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di depan semua orang. Orang ini sangat tampan, tetapi dia memancarkan aura malas seolah sedang bertamasya. Dia berjalan maju tanpa sedikitpun rasa takut di hadapan ribuan kapal perang dan puluhan juta pembudidaya di sekitarnya. Bagaimana mungkin dia? Sage agung dari dunia tengah, sage agung dunia bawah hijau, dan sage agung naga kaca tercengang ketika mereka melihat sosok itu. Itu dia. Xiao Wei, Fuji, Zandong Lai, dan Yu Feng semuanya terkejut. Tubuh mereka gemetar, dan hati mereka kacau. Itu dia. Bagaimana mungkin dia? Bagaimana mungkin dia? Terkesiap. Hampir semua pembudidaya yang hadir tersentak ketika mereka melihat sosok itu dengan tidak percaya. Adegan mereka bertiga dipenjara oleh Dewa Surgawi Daoyan beberapa dekade lalu muncul di benak mereka. Wajah ini persis sama dengan wajah kemuliaan Yuan Mistik Utara, yang telah membunuh kemuliaan Yuan Changji, menindas kemuliaan Yuan Zulu, dan menangkap kemuliaan ilahi hidup-hidup. Yang mulia iblis kegelapan ke-9 dan yang lainnya merasa ngeri dan tanpa sadar mundur selangkah. Tenaks yang berdiri di depan mereka juga menjadi pucat. Bukankah dikatakan bahwa mayat iblis kemuliaan Yuan, kenapa itu dia? Hahaha. Mereka sangat ketakutan sehingga tidak berani berbicara ketika Patriark Utara Misterius keluar. Apakah kamu melihat ekspresi wajah yang mulia itu? Lelucon yang luar biasa. Dia begitu sombong tadi. Layani dia dengan benar. Sekarang Patriark Utara yang misterius telah kembali dari penjara abadi, kekuatannya pasti meningkat pesat. Mungkin setelah hari ini, kita akan bisa berjalan secara terbuka di daratan tengah tanpa takut dikepung dan dibunuh. Di tanah leluhur keluarga Wang, banyak pasang mata yang bersemangat dan kagum tertuju pada Ningki. Pada saat ini, semua orang merasakan kebanggaan. Siapa kamu? Keledai yang ulet itu terbangun dari ketakutannya dan meraung ke arah Ningki sambil memasang penampilan yang galak. Ningki tersenyum dan berkata, Keledai yang tangguh, tidakkah kamu mengenali siapa saya? Mungkinkah dalam waktu kurang dari seratus tahun, kamu sudah melupakan hari-hari ketika kamu memohon belas kasihan di tanganku? Terkesiap, ini benar-benar kemuliaan Yuan Mistik Utara. Luar biasa, kemuliaan Yuan Mistik Utara telah keluar dari penjara abadi. Kalau begitu, rumor sebelumnya memang benar. Apakah yang kulihat benar-benar mayat iblis kemuliaan Yuan? Bukankah itu berarti pembunuh abadi kemuliaan Yuan juga telah keluar dari penjara abadi? Para pembudidaya di sekitarnya ketakutan. Mereka sebenarnya berada di kota yang sama dengan kemuliaan Yuan pembunuh abadi, kemuliaan Yuan mayat iblis, dan kemuliaan Yuan Mistik Utara, tiga tokoh paling berpengaruh dalam ratusan ribu tahun terakhir. Dibandingkan dengan mayat iblis kemuliaan Yuan, pembunuh abadi kemuliaan Yuan bahkan lebih mengerikan. Saat itu, pasukan zombinya telah menyapu seluruh dunia dan menaklukkan hampir separuh daratan tengah. Hampir setengah dari dewa sempurna yang hadir pernah melawan pembunuh abadi kemuliaan Yuan, namun mereka semua telah dikalahkan. Mustahil, Anda telah dipenjara di penjara abadi oleh tuanku. Bagaimana Anda bisa kembali ke daratan tengah? Anda bukan Ning Beixuan. Siapa kamu? Keledai tangguh itu berteriak. Banyak kultifator memperhatikan ketakutan di matanya. Pada saat yang sama, lebih banyak lagi petani yang menyadari bahwa suara keledai tangguh itu bergetar. Ini jelas merupakan akibat dari ketakutan yang luar biasa. Apakah kamu mencoba mengulur waktu dan menunggu tuanmu datang dan menyelamatkanmu lagi? Ning Ki terkekeh. Sesaat kemudian, sosoknya tiba-tiba muncul di depan keledai tangguh itu. Teknik budidaya ras abadi memungkinkan dia melakukan perjalanan sejauh 90 ribu mil dalam sekejap. 2067 Sangat cepat. Keilahian tertinggi benar-benar mundur. Ini. Para pembudidaya di sekitar pertama kali menemukan bahwa Ning Ki telah menghilang tanpa jejak. Kemudian, mereka menemukan bahwa Ning Ki telah tiba di kapal perang tempat tenaks berada. Ketika mereka melihat tenaks tiba-tiba mundur, gelombang besar terjadi di hati mereka. Ekspresi para penguasa berbagai dinasti surgawi menjadi serius. Keledai kecil yang tangguh sudah menjadi eksistensi terkuat di antara mereka. Bahkan jika ia mulai takut pada lawannya, lalu bagaimana mereka akan bertarung hari ini? Ini benar-benar, kakak muda Beixuan. Sunset Autum Cicada menatap kosong ke arah Ning Ki. Di sampingnya, Wu Wei sudah gemetar. Dia tanpa sadar bersembunyi di balik Sunset Autum Cicada, takut Ning Ki akan melihatnya. Kemuliaan Yuan Han Fei, kemuliaan Iblis Kegelapan ke-9, Raja Abadi Yuting, dan yang lainnya tercengang saat melihat Ning Ki muncul kurang dari 10 meter dari mereka. Kemudian, wajah mereka berubah serius saat mereka menatap Ning Ki dengan tidak percaya. Yang mulia Iblis Kegelapan ke-9, yang mulia Yuan Han Fei, dan yang lainnya, khususnya, telah bertarung melawan Ning Ki dari jarak dekat beberapa dekade yang lalu dan sangat mengingat penampilannya. Berdasarkan penampilan dan aura orang di depannya, dia pasti adalah kemuliaan Yuan Mistik Utara. Dia tidak mungkin penipu. Namun, bagaimana dia, yang telah ditekan di penjara abadi, bisa keluar dari sana? Satu-satunya jalan keluar dari penjara abadi adalah di bawah penindasan Kaisar Abadi Daoyan. Mengapa Kaisar Abadi Daoyan tidak menyadarinya sama sekali? Metode apa yang mereka gunakan untuk menipu semua orang? Yang mulia Yuan Han Fei, yang mulia Iblis Kegelapan, tunggu apa lagi? Serang dan tekan dia. Keledai yang ulet itu tiba-tiba melolong, tetapi ia tidak berniat bergerak. Kemuliaan Yuan Han Fei dan yang lainnya sedikit terkejut dan tanpa sadar bertukar pandang. Baru beberapa dekade berlalu sejak Ningki membunuh kemuliaan Yuan Chang Ji dan yang lainnya, jadi mereka masih memiliki ketakutan terhadap kehebatan tempur Ningki. Bagaimana mereka berani bergerak? Mereka memberontak. Anda ingin memberontak? Keledai tangguh itu langsung menjadi geram. Ketika melihat Ningki melihatnya dengan senyuman yang bukan senyuman dan sedikit ejekan di matanya, ia segera mengeluarkan raungan marah. Siapapun di antara kalian yang dapat menekan anak ini, saya akan melaporkan kepada Daoyan Celestial Kaisar dan kamu akan mendapat imbalan besar. Netherworld Demon Lord dan yang lainnya tidak sebodoh itu, dan mereka juga tidak ingin seberani ini. Namun, tidak ada kekurangan orang-orang dengan latar belakang sederhana, namun mereka ambisius. Setelah mendengar perkataan keledai tangguh itu, banyak di antara mereka yang menjadi gelisah. Orang-orang ini belum pernah melihat kekuatan tempur Ningki dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka hanya tahu tentang Ningki dari samping, jadi mereka masih memiliki keraguan di hati mereka. Selain itu, mereka berpikir bahwa Ningki mungkin bukan Ningki yang asli dan hanya seorang penipu ulung. Mata orang-orang ini menjadi lebih tajam. Keilahian tertinggi, kami datang untuk menekannya. Pencipta Sembilan Kesengsaraan memimpin sekelompok Pencipta Delapan Kesengsaraan dan Tujuh Pencipta Kesengsaraan, sekitar seratus pembudidaya. Mereka terbang ke langit dan mengepung Ningki dalam sekejap. Aura Pencipta Sembilan Kesengsaraan ini jauh lebih lemah dibandingkan dengan Raja Iblis Netherworld dan yang lainnya. Di antara Sembilan Pencipta Kesengsaraan, dia seharusnya hanya menjadi salah satu yang lebih lemah. Ningki meliriknya dengan acuh tak acuh. Dia tidak terbiasa. Dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Itu adalah Master Sekte dari Sekte Canger. Sekte Canger yang memiliki peluang untuk menggantikan Sekte Iblis Kegembiraan yang hancur dan menjadi salah satu dari tujuh Sekte Besar. Saya tidak menyangka Master Sekte dari Sekte Canger begitu berani. Mungkinkah dia menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan dukungan dari Dewa Tertinggi? He he, jangan lupa bahwa tidak mudah untuk keluar dari penjara abadi. Aku sudah hidup begitu lama, tapi aku belum pernah mendengar ada orang yang merangkak keluar dari penjara abadi. Anak ini mungkin benar-benar tidak bisa keluar dari penjara abadi. Yang mulia Yuan Mistik Utara dan hanyalah penipu ulung. Jika itu masalahnya, Master Sekte dari Sekte Canger pasti akan menjadi favorit Dewa Tertinggi setelah hari ini. Salah satu dari tujuh Sekte Besar. Saya khawatir Sekte Canger akan menekan enam Sekte Besar lainnya. Lagi pula, Raja Iblis Dunia Bawah dan yang lainnya bahkan tidak mendengarkan perintah Dewa Tertinggi. Para penguasa dinasti Surgawi segera menentukan niat dari Master Sekte Canger dan memandangnya dengan sedikit kekaguman. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan mampu mengambil risiko sebesar itu untuk masa depan mereka. Canger, sangat bagus. Tekan anak ini untukku. Sekte Canger Anda akan menjadi Sekte nomor satu di daratan tengah di masa depan. Tenacious Donke mencibir dan melirik ke arah Netherworld Demon Lord dan yang lainnya. Ekspresi Netherworld Demon Lord dan yang lainnya sedikit berubah, tapi mereka tidak membantahnya. Mereka hanya menatap Canger dengan tegas. Terima kasih, Dewa Tertinggi. Canger sangat gembira setelah menerima janji Tenacious Donke. Para penggarap Sekte Canger juga sangat gembira. Mereka telah bertahan di bawah bayang-bayang tujuh Sekte Besar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ketika mereka bertemu dengan murid dari tujuh Sekte Besar di masa lalu, mereka harus menanggungnya meskipun budidaya mereka sama. Kini, hari-hari pahit mereka akan segera berakhir. Selama mereka bisa menekannya, segalanya akan berubah. Para penggarap Sekte Canger memandang Ningki dengan mata berapi-api. Jika dia benar-benar kemuliaan Yuan Mistik Utara, aku akan mampu bertahan selama aku bisa bertahan selama sepuluh napas dengan begitu banyak pencipta sembilan kesengsaraan di sini. Canger melirik Ningki dan menyeringai. Kamu berpura-pura menjadi kemuliaan Yuan Beixuan dan mencoba membuat kami bingung. Jika kamu ingin mempertahankan hidupmu, kamu harus menyerah. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Ningki tersenyum. Apakah kamu benar-benar ingin memaksaku untuk bergerak? Canger mengerutkan kening. Lupakan saja. Lebih baik kamu tidak bergerak. Ningki tersenyum dan membuat gerakan meraih dengan tangannya. Mayastik Immortal Ki menyembur keluar dari telapak tangannya dan berubah menjadi sangkar yang menyelimuti Canger dan yang lainnya. Ini. Canger terkejut. Sebelum dia sempat bereaksi, dia menyadari bahwa semua kekuatan di tubuhnya telah ditekan oleh pihak lain dan dia tidak dapat menggunakannya. Kemudian, Ningki melambaikan tangannya dan melemparkan semua pembudidaya sekte Canger, termasuk Canger, ke arah keluarga Wang. Ledakan. Suara keras terdengar. Saat debu meredah, semua orang melihat Canger dan yang lainnya tergeletak di tanah. Pada saat itu, Wang Zhong, yang dikenal sebagai Fajra Pembunuh Naga, terbang bersama murid keluarga Wang lainnya, masing-masing membawa pilar besar dan buru-buru memasukkan pilar tersebut ke dalam tanah. Kemudian, Yuan Venerate Devil Course dan Yuan Venerate Immortal muncul di depan semua orang sambil tersenyum. Dengan bantuan mereka berdua, Canger dan yang lainnya digantung tinggi di pilar. Canger ingin melawan tetapi perutnya ditinju oleh kemuliaan Yuan mayat iblis. Organ dalamnya hancur dan dia mengeluarkan seteguk darah bercampur daging cincang. 2068. Pembunuh abadi kemuliaan Yuan dan mayat iblis kemuliaan Yuan tidak pergi setelah membantu Wang Zhong menggantung semua penggarap sekte Canger. Sebaliknya, mereka berdiri di samping Wang Zhong dan memandangi keledai tangguh itu dengan senyuman tipis. Ketika keledai tangguh itu melihat dua orang ini, seolah-olah ia melihat hantu. Pada saat ini, akhirnya diyakini bahwa orang di depannya dan kedua orang itu benar-benar merangkak keluar dari penjara abadi. Namun, metode apa yang mereka gunakan? Bagaimana mereka bisa menyembunyikannya dari tuannya? Berpikir sampai titik ini, mata keledai tangguh itu perlahan-lahan menunjukkan sedikit ketakutan. Ia menatap Ningki dengan mata berkedip-kedip. Sesaat kemudian, tidak ada satu kalimat pun yang tertinggal. Ia berbalik dan segera melarikan diri. Dengan upaya kepulan asap, asap itu langsung menghilang dari pandangan banyak petani. Kemuliaan Yuan Hanfei, kemuliaan Iblis Sembilan Kegelapan, dan para penguasa dinasti langit menjadi pucat saat melihat hal ini. Pada saat itu, kapal perang lain tiba dengan ledakan tawa yang hangat. Ningki tidak mengejar keledai tangguh itu. Sebaliknya, dia terbang menuju kapal perang. Kakak senior, kenapa kamu begitu bahagia? Ningki memandang Kaisar Alkimia Bodi sambil tersenyum. Litayan dan Ye Wanjun, yang berdiri di samping Kaisar Alkimia Bodi, memandang Ningki dengan cara yang sama seperti keledai tangguh. Mereka merasa seperti baru saja melihat hantu. Mengapa paman Tuan Muda keluar dari penjara abadi? Apa yang sedang terjadi? Tentu saja karena aku senang bertemu denganmu, adik muda. Kaisar Alkimia Bodi terkekeh. Aku tahu bahwa kakak muda ingin pergi ke penjara abadi dengan sengaja. Kalau tidak, bagaimana mungkin Dewa Abadi Daoyan bisa menekanmu mengingat kemampuan mistikmu? Begitu kata-kata ini keluar, puluhan juta pembudidaya di sekitarnya menghirup udara dingin dan memandang Ningki dengan tidak percaya. Kata-kata Pil Emperor Putih, mungkinkah itu benar? Jadi, Tuan sudah tahu. Ye Wanjun dan Li Taeyan memandang Kaisar Alkimia Bodi dengan ekspresi aneh. Mereka sudah lama bersedih untuk Ningki. Mereka mengira Ningki akan mati di penjara abadi dan tidak akan pernah bisa menginjakan kaki di daratan tengah lagi. Saya benar-benar tidak bisa menyembunyikannya dari kakak senior. Ningki tersenyum. Adik laki-laki, apakah kamu mendapatkan sesuatu dari penjara abadi? Kaisar Alkimia Bodi bertanya dengan penuh harap. Saya melihat Grandmaster Anda. Dia berada di wilayah Klan Wang. Ningki tersenyum. Meskipun dia dan Kaisar Ramuan Bodi saling menyapa sebagai saudara, mereka tidak ada hubungannya dengan generasi sebelumnya. Oleh karena itu, hal itu tidak menghalanginya untuk berteman dengan Ye secara setara. Apa? Wajah Pil Emperor Suputi dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tanpa sadar melihat ke arah Klan Wang, adik laki-laki, kalau begitu aku. Pergilah, aku akan menangkap orang itu juga. Ningki tersenyum dan melihat ke arah pelarian keledai tangguh itu. Matanya bersinar dengan sedikit ejekan. Saat berikutnya, dia berkata dengan acu-ta'acu, Pangeran Ketiga Ming, tidak ada seorang pun yang diizinkan pergi hari ini. Kamu dapat membunuh siapapun yang pergi tanpa izin. Mengerti. Pangeran Ketiga Ming muncul di samping Yuan Venerate Devil Course dan berkata dengan malas. Dia mengamati para penggarap di sekitarnya dengan jijik. Bahkan tidak ada satupun manusia iblis tahap awal di sini. Bagaimana semut seperti itu layak mendapat perhatiannya. Namun, Pangeran Ming Ketiga merasa tidak berdaya memikirkan lingkaran emas di kepalanya. Dia tidak berani menolak perintah Ningki. Pangeran Ketiga Ming. Para penggarap di sekitarnya terkejut pada awalnya. Kemudian, mereka memandang Pangeran Ketiga Ming dan mencoba menebak asal-usulnya. Namun, mereka belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Para penguasa dari berbagai dinasti surgawi, termasuk Yang Mulia Iblis Kegelapan Kesembilan, Yang Mulia Yuan Han Fei, dan yang lainnya, memasang ekspresi jelek di wajah mereka. Sepertinya Ningki akan membuat mereka semua tetap tinggal. Mata kemuliaan Yuan Han Fei berkilat dingin. Dia tidak bertindak gegabuh. Sebaliknya, dia melirik Pangeran Ming Ketiga dari sudut matanya dan memutuskan untuk pergi setelah Ningki pergi. Bagaimana mungkin seseorang yang namanya belum pernah dia dengar dapat menghentikannya. Meskipun Kemuliaan Yuan Han Fei bukanlah tandingan Ningki, si Keledai Tangguh, atau Kaisar Abadi Daoyan, satu-satunya entitas di daratan tengah yang bisa menindasnya atau setara dengannya adalah Kemuliaan Yuan Gusurgawi dari sembilan kehancuran. Kemuliaan Yuan Han Fei tidak memedulikan orang lain. Dia bahkan tidak percaya bahwa pembunuh abadi Kemuliaan Yuan dan mayat Iblis Kemuliaan Yuan punya kemampuan untuk membuatnya bertahan. Ningki menghilang di tempat begitu Pangeran Ketiga Ming menyelesaikan kalimatnya. Suasananya sedikit tegang. Setelah sekitar sepuluh tarikan napas, Kemuliaan Yuan Han Fei tersenyum dan berkata pada Kemuliaan Iblis kegelapan ke sembilan dan yang lainnya, semuanya, bisakah kita pergi dulu? Hah! Para penguasa dari berbagai dinasti langit memandang Kemuliaan Yuan Han Fei. Mereka bisa pergi dengan selamat jika dia memimpin. Bagaimanapun, Ningki pergi mengejar keledai Tangguh itu. Menurut pendapat mereka, mereka tidak akan bisa mengejarnya tanpa beberapa hari. Baiklah! Yang Mulia Iblis kegelapan ke sembilan mengangguk. Meninggalkan! Pangeran Ming ketiga memelototi Kemuliaan Yuan Han Fei dan berkata, Aku menantangmu untuk mencoba pergi. Pembunuh abadi Kemuliaan Yuan dan mayat Iblis kemuliaan Yuan memandang Kemuliaan Yuan Han Fei dengan nada mengejek. Mereka tidak mengetahui asal-muasal Pangeran Ketiga Ming, tetapi mereka tahu bahwa Pangeran Ketiga Ming setidaknya berada di manusia Iblis tahap akhir. Jika dia ingin menekan Kemuliaan Yuan Han Fei, yang harus dilakukan hanyalah mengucapkan beberapa patah kata. Aku tidak tahu dari mana asal-mu, tapi jika aku, Kemuliaan Yuan Han Fei, ingin pergi, siapa yang bisa menghentikanku? Yuan Fenerate Han Fei mencibir dan terbang ke kejauhan. Dia tidak berani merobek kekosongan dan pergi di depan pembunuh abadi Kemuliaan Yuan dan mayat Iblis Kemuliaan Yuan. Jika dia dikepung oleh mereka berdua dan menyebabkan kekosongan itu runtuh, bahkan dia tidak akan bisa bertahan. Yang Mulia Iblis kegelapan ke sembilan dan yang lainnya juga bersiap untuk pergi. Mereka tidak akan bisa pergi jika menunggu Ningki kembali. Makhluk tidak penting, beraninya kamu begitu sombong di hadapanku. Kembalilah. Pangeran Ketiga Ming berteriak, suaranya bagaikan guntur yang menggelegar. Pada saat ini, aura manusia Iblis yang sempurna tidak salah lagi. Dalam sekejap, langit berubah warna dan kilat menyambar di langit yang semula cerah seolah pusaran akan segera terbentuk. Hukum langit di tempat ini ingin menyerangku. Pangeran Ketiga Ming memasang ekspresi muram saat dia segera menarik kembali auranya. Pusaran di langit menghilang dan Pangeran Ketiga Ming menghela nafas lega. Kemudian, dia membuat gerakan meraih ke arah yang ditinggalkan Kemuliaan Yuan Han Fei. Sesaat kemudian, semua orang melihat Kemuliaan Yuan Han Fei muncul di tangan Pangeran Ketiga Ming dengan rasa tak percaya. Yang Mulia Iblis kegelapan ke sembilan dan yang lainnya masih terguncang. Aura Pangeran Ming ketiga terlalu menakutkan. Itu bahkan lebih menakutkan daripada saat mereka menghadapi Dewa Abadi Daoyan. Inilah alasan mengapa mereka sangat terkejut. Bahkan penangkapan Yang Mulia Yuan Han Fei tidak dapat menghilangkan keterkejutan ini. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana auranya bisa lebih menakutkan daripada Aura Dewa Abadi Daoyan? Siapa orang ini? 2069 Aku bilang kamu tidak bisa pergi. Kenapa kamu tidak mendengarkan? Pangeran Ming ketiga memelototi Yuan Fenera Tehan Fei. Kemuliaan Yuan Han Fei memelototi kemuliaan Yuan Han Fei. Mata kemuliaan Yuan Han Fei berbinar. Dia tidak tahu teknik mistik apa yang digunakan pihak lain untuk menangkapnya dari jarak sejauh ini. Namun, dia percaya bahwa kekuatan pihak lain paling sebanding dengan miliknya. Oleh karena itu, kemuliaan Yuan Han Fei tidak membalas Pangeran Ming ketiga. Sebaliknya, dia berbalik dan meninju kepala Pangeran Ming ketiga. Bang! Suara tajam terdengar. Pangeran Ming ketiga memelototi Yuan Fenera Tehan Fei. Orang lemah ini sangat berani. Beraninya dia menyerangnya pada tahap ini. Apa yang sedang terjadi? Kemuliaan Yuan Han Fei tercengang. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya dalam pukulan itu, yang cukup untuk membunuh pencipta sembilan kesengsaraan, tetapi ketika dia memukul kepala pihak lain, dia merasa seolah-olah dia telah memukul hal yang paling sulit di dunia. Lengannya segera pecah berkeping-keping, tetapi pihak lain sama sekali tidak terluka. Penguasa Iblis Agung IX kegelapan dan para penguasa dinasti surgawi lainnya, serta jutaan penggarap yang hadir, saling bertukar pandang dan tebakan menakutkan muncul di hati mereka. Mungkinkah dia yang maha kuasa dari penjara abadi? Ketakutan di mata yang mulia Iblis kegelapan kesembilan dan yang lainnya semakin meningkat. Jika tebakan ini benar, benua tengah akan benar-benar berubah. Dahulu kala, beberapa makhluk Iblis telah melarikan diri dari penjara abadi dan ditindas oleh Dewa Abadi Daoyan, yang mulia Iblis kegelapan kesembilan, dan yang lainnya. Yang mulia Iblis kegelapan kesembilan ingat dengan jelas bahwa ketika makhluk Iblis mati, ia memandang mereka dengan mengejek dan mengatakan sesuatu. Secara umum, dikatakan bahwa itu hanyalah seekor semut di penjara abadi dan ada jutaan makhluk yang lebih kuat darinya. Mereka tidak mendengarnya dengan telinga mereka tetapi merasakannya dari jiwa pihak lain, karena mereka tidak memahami bahasa Iblis. Saat itu, semua orang mengejeknya karena orang itu sudah sekuat kemuliaan Yuan. Bagaimana bisa ada jutaan petani yang lebih kuat darinya? Namun, sekarang, yang mulia Iblis kegelapan kesembilan dan yang lainnya memandang Pangeran Ming ketiga dengan ngeri ketika mereka mengingat makhluk Iblis itu. Siapa kamu? Kemuliaan Yuan Hanfei akhirnya menyadari bahwa Pangeran Ming ketiga berbeda dari yang ia bayangkan setelah melihat ejekan di mata kemuliaan Yuan pembunuh abadi dan kemuliaan Yuan mayat Iblis. Siapa saya? Pangeran Ming ketiga menyeringai dan menamparkan wajah kemuliaan Yuan Hanfei. Tamparan ini membuat kemuliaan Yuan Hanfei terbang ke udara. Di saat yang sama, dia memuntahkan seteguk darah bersama puluhan gigi patah. Para pembudidaya di sekitarnya terkejut dan tidak percaya saat melihat ini. Menurut pendapat mereka, kemuliaan Yuan Hanfei sudah menjadi entitas terkemuka. Jumlah orang di daratan tengah yang lebih kuat darinya dapat dihitung dengan satu tangan. Namun, kemuliaan Yuan Hanfei bagaikan balita yang tak berdaya di tangan Pangeran Ming ketiga. Sebelum kemuliaan Yuan Hanfei mendarat, Pangeran Ming ketiga mencengkram lehernya lagi. Kemudian, siapa saya? Dengan baik, siapa saya? Dengan baik, saya. Dengan baik, saya. Dengan baik, kamu, beritahu aku siapa aku. Dengan baik. Pangeran Ming ketiga memelototi Yuan Venera Hanfei dan menamparnya berulang kali. Setelah beberapa saat, kepala Yuan Venera Hanfei sudah bengkak seperti kepala babi. Matanya sangat menyipit hingga dia hampir tidak bisa membukanya. Meneguk. Yang mulia iblis kegelapan sembilan kali lipat menelan seteguk air liur. Master penciptaan sembilan kesengsaraan di sekitarnya mirip dengannya. Puluhan juta kultifator menyaksikan pemandangan ini dengan tenang, tidak tahu harus berbuat apa. Mereka secara tidak sadar memperlambat nafas mereka, seolah-olah mereka takut akan berakhir seperti kemuliaan Yuan Hanfei jika bernapas terlalu keras. Katakan padaku, siapa aku? Pangeran Ming ketiga menamparkan wajah kemuliaan Yuan Hanfei dan mematahkan lehernya. Pangeran Ming ketiga sedikit terkejut. Dia melirik tangannya dan menghela nafas. Memang benar, dia masih belum bisa mengendalikan kekuatannya dengan bebas. Jika kekuatan Yuan Fenerate Hanfei berada pada level Feng Wudao, dia mungkin sudah mati pada tamparan pertama. Aku, aku tidak tahu siapa kamu. Kemuliaan Yuan Hanfei berusaha mengangkat tangannya dan menegakkan lehernya. Dia dipenuhi ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia bahkan tidak merasa takut saat menghadapi Ningki. Perasaan ini sepertinya telah memudar dari pikirannya sejak dia berhasil menembus level pencipta. Sekarang setelah muncul kembali, kemuliaan Yuan Hanfei merasa asing dan panik. Kamu bahkan tidak tahu siapa aku. Beraninya kamu melarikan diri. Pangeran Ming ketiga sangat marah. Dia telah lama menahan amarahnya di tangan Ningki. Dia tidak menyangka bahkan orang lemah di depannya pun tidak akan memberinya wajah apapun. Dia tidak membunuh kemuliaan Yuan Hanfei karena dia tidak ingin dia mati dengan mudah. Saya. Kemuliaan Yuan Hanfei menatap kosong ke arah Pangeran Ming ketiga. Bagaimana dia berani melarikan diri jika dia tahu pihak lain begitu kuat. Orang ini bahkan lebih menakutkan daripada Ningki. Ningki telah melakukan banyak upaya untuk membunuh kemuliaan Yuan Changji saat itu, namun dia bahkan belum mampu membalas, meskipun memiliki basis kultivasi yang mirip dengan kemuliaan Yuan Changji. Setelah melihat yang mulia Yuan Hanfei tidak berkata apa-apa, Pangeran Ming ketiga mematahkan anggota tubuhnya dan melemparkannya ke Wang Zhong. Gantung dia. Wang Zhong melayang ke langit dan menangkap Yuan Fenera Tehanfei. Dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Seperti yang diharapkan dari Patriark Utara yang misterius. Bahkan pengikutnya pun sekuat ini. Sepertinya keluarga Wang benar-benar akan bangkit kali ini. Kemuliaan Yuan Hanfei, yang pernah diperlakukan seperti dewa oleh para penggarap, kini digendong oleh Wang Zhong, yang bahkan bukan seorang pencipta, dan digantung pada batang kayu di tengahnya. Para murid keluarga Wang sangat senang melihat ini. Dongfang Haujidan yang lainnya dari Wargat Hall dan Sile serta yang mulia piton dari Blut Abisal Rache juga terkejut. Para penggarap dari tiga keluarga saling bertukar pandang setelah pulih dari keterkejutan mereka dan melihat kegembiraan dan kegembiraan di mata satu sama lain. Kaisar Alkimia Bodhi, yang tidak punya waktu pergi ke keluarga Wang untuk menemui Ye, berdiri di kapal perang dan menatap pangeran Ming ketiga dengan bingung. Li Teian dan Ye Wan Jun juga tersentak. Basis kultivasi orang ini sangat menakutkan, namun dia masih harus mendengarkan instruksi Paman Tuan Muda. Keduanya sama terkejutnya dengan kultivator manapun yang hadir. Apakah ada orang lain yang ingin pergi? Pangeran Ming ketiga bertanya sambil melihat sekeliling. Meninggalkan. Lelucon yang luar biasa. Siapa yang berani pergi jika kemuliaan Yuan Han Fei berakhir seperti ini? Para penggarap yang datang untuk menonton pertunjukan baik-baik saja, tetapi para penguasa dinasti surgawi, termasuk para penggarap yang mereka bawa, sangat ketakutan sehingga tidak ada yang berani bertindak gegabuh. 2070. Tidak ada yang berencana untuk pergi, kan? Putra mahkota Ming ketiga menyeringai saat kemarahan di matanya perlahan menghilang. Kelompok orang di hadapannya ini hanyalah sekelompok semut yang tidak pantas menerima murkanya. Kemuliaan Yuan Han Fei tidak beruntung karena bertemu dengan putra mahkota Ming ketiga ketika dia merasa frustrasi. Karena itu, putra mahkota Ming ketiga tidak punya pilihan selain memanfaatkannya untuk melampiaskan rasa frustrasinya. Lingkungan sekitar sunyi, kesepakatan diam-diam. Immortal Slaughterer, Finkors, undang semua pemimpin untuk turun. Mereka berdiri terlalu tinggi. Aku merasa tidak nyaman. Kata pangeran Ming ketiga dengan enteng. Ya, kemuliaan Yuan pembunuh abadi dan kemuliaan Yuan mayat iblis bertukar pandang sebelum melayang ke langit dan mengamati sekelilingnya. Apakah kalian semua tuli? Apakah anda benar-benar ingin kami berdua membantu anda? Setelah mendengar ini, berbagai penguasa dinasti surgawi ragu-ragu untuk beberapa saat sebelum seseorang memimpin dan mendarat di depan kota leluhur keluarga Wang. Setelah melihat ini, para penguasa dinasti surgawi lainnya pun mengikutinya. Dalam waktu singkat, semua dewa sempurna, termasuk yang mulia iblis dunia bawah dan master sekte lainnya dari enam sekte besar, telah mendarat di depan kota leluhur keluarga Wang. Jaraknya kurang dari 100 meter dari kemuliaan Yuan pembunuh abadi. Setengah dari mereka memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka ketika mereka bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada mereka hari ini. Namun, kepala biara kuil kuno sembilan pantasem dan pemimpin sekte Yin yang sekte relatif tenang. Omong-omong, mereka tidak hanya tidak bermusuhan dengan Ningki, tetapi mereka bahkan berteman dengannya. Di antara mereka berenam, keduanya adalah yang paling santai. Mereka tidak mempunyai beban apapun di pundak mereka. Di sisi lain, pendeta iblis Netherworth dan yang lainnya sedikit cemas. Tidak lama kemudian, setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, sebuah titik hitam tiba-tiba muncul di kejauhan. Sejak semua orang menemukan titik hitam ini hingga muncul di hadapan mereka, kurang dari beberapa waktu telah berlalu. Hai! Yang mulia iblis dunia bawah dan yang lainnya menghirup udara dingin di dalam hati mereka. Tatapan mereka tertuju pada wajah keledai tangguh yang tidak lagi tampak seperti manusia. Mereka sangat terkejut. Dan pada saat ini, Ningki meraih keledai kecil yang setengah mati itu. Dia melirik semua orang dengan senyuman yang bukan senyuman, dan dengan ringan membuangnya. Wang Zhong terbang, meraih keledai kecil yang tangguh itu, dan menggantungnya di batang kayu bundar. Luka keledai kecil yang tangguh itu sepertinya sangat berat. Bahkan Wang Zhong, seorang kultifator alam materialisasi, dapat dengan mudah menggantungnya tanpa menemui perlawanan apapun. Dari awal hingga akhir, mata keledai kecil yang tangguh itu setengah terbuka dan setengah tertutup, memperlihatkan sedikit kebingungan. Tuhan Ilahi, bagaimana dia bisa dipukuli seperti ini? Itu tidak masuk akal. Dia melarikan diri lebih dulu dan Ningbaixuan membutuhkan waktu lama untuk mengejarnya. Berapa banyak waktu yang telah berlalu sejak saat itu? Dewa tertinggi ditangkap hidup-hidup. Saya khawatir kekuatan Ningbaixuan bahkan lebih menakutkan daripada ketika dia ditekan di penjara abadi. Penjara abadi? Penjara abadi? Penjara abadi apa ini? Apakah ini tempat yang penuh peluang? Pikiran sembilan kata Raja Iblis berpacu, tapi dia tidak bisa membayangkan apa yang ditemui Ningki di penjara abadi. Bagaimana tingkat kultivasinya meningkat pesat hanya dalam beberapa dekade. Puluhan juta penggarap di dekatnya tercengang ketika mereka menyaksikan Dewa Tertinggi yang arogan digantung di batang kayu bundar. Masih ada sedikit rasa tidak percaya di mata mereka. Namun, kebenaran ada di depan mata mereka, jadi mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Dewa Tertinggi yang bermartabat, yang berada di urutan kedua setelah satu orang, sebenarnya tidak berdaya melawan kemuliaan Yuan Beixuan. Bukankah Benua Tengah akan berubah? Kita seharusnya tidak datang ke sini hari ini. Beberapa petani memperlihatkan ekspresi penyesalan di wajah mereka. Sayangnya, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Kemuliaan Yuan Beixuan menggantungkan Dewa Tertinggi di tempat yang tinggi. Motifnya jelas. Dia sedang menunggu penguasa langit Daoyan. Jika penguasa langit datang, seluruh benua naga hijau akan hancur. Musnah dalam pertempuran berikutnya. Aku ingin tahu apakah kita bisa selamat setelahnya. Apakah menurut kalian mungkin, kemuliaan Yuan Beixuan bisa mengalahkan penguasa langit Daoyan dan menjadi penguasa dunia ini? Kami tidak akan berani bicara sembarangan. Rumor mengatakan bahwa penguasa langit Daoyan telah mengambil langkah kedua. Tidak peduli seberapa kuat kemuliaan Yuan Beixuan, bagaimana ia bisa menjadi tandingannya. Yuan Yang Mulia Beixuan. Kepala biara dari kuil kuno sembilan kesetra menyatukan kedua telapak tangannya dan membungkuk kepada Ningki dengan senyum yang dipaksakan. Kaisar Alkimia Bodhi, yang tenggelam dalam keterkejutannya, akhirnya sadar kembali. Bibirnya bergerak sedikit saat dia menjelaskan kepada Ningki bahwa guru Sekte Yin Yang dan kepala biara dari kuil kuno sembilan kesetra telah membantu mereka sebelumnya. Ningki tersenyum tipis dan berkata, kalian berdua tidak perlu berdiri di sini. Mengapa kalian tidak masuk ke dalam dan duduk? Keduanya memasang ekspresi aneh di wajah mereka saat mendengar ini. Kepala kuil kuno sembilan kesetra buru-buru tersenyum dan berkata, Yuan Fenerate Beixuan terlalu sopan. Kita berdua bisa berdiri saja di sini. Lelucon yang luar biasa. Jika mereka memasuki wilayah keluarga Wang sebelum situasinya ditentukan, itu sama saja dengan berdiri di sisi berlawanan dari Dewa Surgawi Daoyan. Jika Ningki ditekan, kedua Sekte tersebut mungkin akan terlibat juga. Keduanya tidak berani mengambil risiko ini. Ningki tersenyum dan mengabaikan mereka berdua. Sebaliknya, dia melirik Sunset Autum Cicada. Wu Wei bergidik saat melihat ini, dan ekspresi putus asam muncul di wajahnya. Kakak senior Autum Cicada, mampirlah untuk ngobrol. Ningki tersenyum. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tatapan kaget dan tidak percaya yang tak terhitung jumlahnya mendarat di Sunset Autum Cicada. Bahkan Raja Abadi Yuting tidak menyangka Ningki memiliki hubungan seperti itu dengan jangkrik musim gugur matahari terbenam. Kakak senior, apa yang sedang terjadi? Jangkrik matahari terbenam musim gugur memandang Ningki dengan ekspresi yang rumit. Dia membubung ke langit dan mendarat di depan Ningki sambil tersenyum. Adik laki-laki, Beik Suan, sudah lama tidak bertemu. Kakak dan kakak Fuh He memandang Ningki dengan cemas. Mereka tidak tahu apakah kakak tertua dan kakak perempuan kelima masih hidup. Jika mereka mati, mengingat kekuatan pihak Ningki, mereka mungkin tidak akan pernah bisa membalas dendam seumur hidup ini. Memang sudah lama sekali. Oh, aku punya seseorang untuk kembali ke kakak senior. Kuharap kamu tidak keberatan. Ningki tersenyum. Seseorang. Ada sedikit keraguan di mata semua orang. Jangkrik musim gugur matahari terbenam, Wu Wei, dan yang lainnya tiba-tiba merasakan sesuatu dan mendapat firasat. Tidak lama kemudian, Fuh He dan kakak muda kelima keluar dari wilayah keluarga Wang. Ada bayi gemuk di pelukan kakak muda kelima, yang terus-menerus menangis. Namun, ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa ada puluhan juta pembudidaya yang menatapnya, bayi gemuk itu segera menutup mulutnya, dan matanya menunjukkan sedikit kepolosan. Kakak tertua. Adik perempuan kelima, adik perempuan kelima. Kakak-kakak dan kakak-kakak Fuh He menghela nafas lega saat melihat mereka berdua. Di saat yang sama, mereka sedikit terkejut. Faktanya, mereka hampir mengira mereka berdua telah mati di tangan Ningki. Sekarang setelah mereka melihat mereka berdua hidup, mau tak mau mereka terkejut. Terima kasih.